A day in my life would look like waking up at 5.30 in the morning, bangun pagi sarapan, jam setengah tujuh udah berangkat ke sekolah anak, selesai dari sekolah anak jam setengah delapan, jam lapan udah ada di kerjaan, meeting, 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 mungkin olahraga dulu, terus abis itu another meeting, 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 terus ngurusin PR anak, sore sore abis itu malem olahraga lagi, jarang banget ada waktu kosong untuk nafas sebenernya. Cara balance karir sama motherhood sebenernya saya juga masih gak tau sih sampe sekarang gimana caranya, tapi yang pasti kita harus punya kayak time allowance buat keluarga, buat diri kita, sama buat kerjaan. Dan kalo kita udah jatahin dalam satu hari itu kita bener-bener harus patuhin itu gitu loh soalnya kalo misalnya satu molor itu akan jadi dominos effect sampe mempengaruhi yang lainnya. Biasanya kalo misalnya saya punya day off, saya nonton film, saya dengerin musik, saya main musik sedikit-sedikit walaupun amatir, saya olahraga, saya makan. Aduh kayaknya kalo ibu-ibu gini udah gak bisa dia punya tempat nongkrong favorit soalnya nongkrongnya di meja makan, di rumah, itu udah leisure banget gitu. My exercise routine itu running, kenapa saya bisa termotivasi untuk running karena saya punya bucket list dan tahun lalu saya punya bucket list itu half marathon dan tahun ini I'm preparing myself untuk ikut full marathon. Ya mudah-mudahan aja saya bisa finish marathon itu. Sampai jumpa di video.